Para ulama' menganjurkan kita ke semuanya untuk memperbanyak istighfar di dalam keseharian kita. Istighfar dawa udhunu. Istighfar ini adalah terapi obat bagi semua dosa-dosa kita. Dosa ini di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan spiritual kita, tidak ubahnya seperti penyakit di tubuh kita. Penyakit dengan beragam jenisnya, jika sudah menyerang tubuh seseorang, itu tidak jarang membuat orang tersebut susah makan, susah tidur, tidak bisa berjalan. Apalagi di belakangan ini, adanya virus yang mewabah, kita lihat bagaimana dampak penyakit tersebut ketika menyerang tubuh seseorang. Harus diobati. Dan ketika penyakit ini sudah begitu luar biasa menyerang pada diri seseorang, ambil contoh yang paling sederhana saja, tidak usah penyakit-penyakit yang berat. Ketika seseorang mengalami panas yang tinggi saja, demam, tidak bisa dia tidur, makan pun tidak enak. Ini pengaruh ke seluruh anggota tubuhnya. Demam yang panas itu akan mempengaruhi kerja dari seluruh anggota tubuh. Salah satunya di antaranya yang paling utama itu, kemampuan lidah untuk mengecat rasa. Nah, makanan-makanan yang paling lezat, yang paling nikmat, yang paling enak di saat kita lagi sehat, ketika kita sakit, ada rasanya? Semuanya akan terasa hambar. Yang manis, hambar. Yang hasil, juga hambar. Membuat kita tidak selera untuk makan. Maka, kita harus obati, biar kembali normal. Diturunkan panasnya, diberi vitamin, sampai akhirnya tubuh kita kembali sehat. Kalau sudah sehat, baru enak kita makan. Nah, ilustrasi sederhana inilah yang juga berlaku pada jiwa kita. Berlaku pada jiwa kita. Kalau jiwa kita ini sakit, dan penyakitnya ini adalah penyakit-penyakit yang akut dan berbahaya. Dan yang paling utama itu, penyakit jiwa itu adalah dosa. Karena maksiat kita. Karena memperturunkan hawa nafsu kita. Karena terpedaya dengan tipu daya syaitan. Mencintai dunia terlalu berlebihan. Ini semuanya penyakit-penyakit hati. Yang akhirnya menimbulkan sikap dengki, dendap, benci. Kepada saudara sesama muslim. Yang kemudian untuk itulah, tidak jarang kemudian keluar kata-kata cemoh, kasar, menggunjing. Ini tanda ada penyakit di jiwa kita. Nah kalau sudah penyakit ini sudah merasuk di dalam jiwa, pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Apa dampaknya yang paling-maling sederhana? Kita kehilangan rasa. Bukan kehilangan rasa di lidah. Tapi kehilangan rasa di saat kita ibadah. Sehingga meskipun kita sujud berkali-kali, hambar rasanya. Meskipun kita pergi ke masjid. Meskipun kita membaca Al-Quran. Meskipun kita berdikir. Hambar. Tidak ada rasa sama sekali. Masih bagus kita mau berdikir. Masih bagus kita mau sholat. Artinya penyakit kita stadiumnya belum tinggi. Yang lebih berbahaya, penyakit itu membuat kita sudah tidak mau lagi mengkonsumsi pasokan-pasokan rohani ini. Lihat Al-Quran, tutup. Mau bangun malam, berat. Mau ke masjid langkah kaki berat. Mau berdikir gelisah. Yang sebenarnya, yang paling berbahaya itu, bukan karena kita tidak mau berdikir, bukan karena kita tidak mau sholat, bukan karena kita tidak mau baca Al-Quran, tetapi, Allah yang tidak berkenan kita datang bersimpul di harimbaannya. Yang menjadi sangat berbahaya itu kalau sudah sampai kepada level, bukan kita tidak mau baca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak subi dinodai oleh lidah kita. Kalau sudah sampai seperti ini, ini namanya musibah. Musibah yang besar, musibah agama, penyakit yang stadiumnya tinggi, lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Saya sering sampaikan, penyakit jasmani sekarang ini yang sedang ngetrend, yang sedang dialami oleh seluruh belahan dunia, itu tingkat keparahannya, dampak buruknya, paling akhir, paling ujung, kematian selesai. Bukan kita meremehkan, memang begitulah realita dan kenyatanya. Semua penyakit jasmani, yang menjangkiti pada diri seseorang, dampaknya paling tinggi, paling parah, menyebabkan kematian selesai. Setelah mati, selesai. Tidak ada lagi orang yang kemudian merasa sakit ketika dia berada di alam kuburnya dengan penyakit jasmani itu. Tidak ada yang sesak nafas di dalam kubur itu, tidak ada. Semuanya selesai. Masuk ke dalam kubur, selesai. Tapi kalau penyakit jiwa ini, kalau tidak tuntas, tidak bisa kita selesaikan di dalam kehidupan di dunia, terapinya, mengobatinya, maka dampaknya bahkan sampai ke alam kuburnya. Dampaknya bahkan sampai ketika kita menghadap kepada Allah. Yaumala yanfa'u malun walabanun illa man atallaha biqalbit salim. Hari tidak lagi berguna harta, tidak lagi berguna anak-anak. Kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan kalbin salim, dengan jiwa yang bersih. Ya ayatuhan nafsul mutma'inna dirji'i ila rabbiki radiyatam marabiyyah. Wadukhuli fi'ibadi wadukhuli jallati. Idealnya seperti ini, kita ketika kembali kepada Allah. Kita sudah berada pada posisi yang steril, bersih. Sehingga kita mendapatkan ketentraman, ketenangan ketika kita kembali kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.